Kuning teman-teman, dangkal teman-teman, shallow teman-teman, selamat datang kembali di Youtubenya Angger episode ke-15. Di episode kali ini aku mau mereview buku The Kane Chronicles, The Red Pyramid. Buku ini ditulis oleh Rick Riordan. Dan The Red Pyramid ini adalah buku pertama dari trilogi The Kane Chronicles. Ini ada dua buku lain, dua buku The Kane Chronicles lain. Yang nomor dua itu judulnya The Throne of Fire. Terus yang ketiga judulnya The Serpent's Shadow. Buku ini bercerita tentang petualangan dua kakak Brady ini yang masuk ke dalam dunia mitos kebudayaan Mesir. Kedua kakak Brady ini namanya Carter dan Sadie. Carter itu kakaknya Sadie adiknya, Carter cowok Sadie cewek. Cerita ini dimulai saat ayahnya Carter dan Sadie yang namanya Julius itu mengajak kedua kakak Brady ini ke sebuah museum kebudayaan Mesir. Nah disana si Julius ini yang seorang arkeologis melepaskan tanpa sengaja lima dewa dan dewi kuno Mesir dari salah satu artefak yang ada di museum. Nah artefaknya ini namanya Batu Rosetta. Di antara dewa dan dewi yang lepas ini ada satu dewa yang namanya Dewa Set yang juga lepas. Nah Dewa Set ini adalah Dewa Kekacauan. Dan lepasnya Set itu merupakan awal dari serangkaian kekacauan yang ada di buku ini. Kekacauan pertama yang dibuat Set ini adalah meringkus Julius dan memasukkannya ke dalam sebuah sarkofagus. Sarkofagus itu peti matinya Mesir. Kemudian sarkofagusnya ini disembunyikan ke dalam duat. Duat ini semacam dimensi yang lain. Ini tempat dimana kamu bisa menyembunyikan atau mengambil sesuatu. Di sisi lain ternyata di dalam tubuh Carter Sedi dan kucingnya si Sedi itu ada dewa yang tinggal di dalam tubuh mereka itu. Di tubuhnya si Carter ada dewa perang yang namanya Horus. Di tubuhnya si Sedi ada dewi sihir yang namanya Isis. Di dalam tubuh kucingnya si Sedi ada dewi yang namanya Bast. Jadi perburuan terhadap dewa Set dan penyelamatan Julius itu menjadi inti cerita buku ini. Petualangan Carter dan Sedi untuk menyelamatkan ayahnya ini juga merupakan pertempuran antara dewa dan dewi yang ada di dalam tubuh mereka untuk melawan Set. Dan tentu saja Carter dan Sedi juga ikut melawan Set. Jadi teman-teman coba bayangkan kalau misalkan di tubuh teman-teman itu ada dewa dan teman-teman bisa ngobrol dengan dewanya. Teman-teman cukup ngomong di dalam hati dan nanti teman-teman bisa mendengarkan jawabannya si dewa ini dari kepala teman-teman. Misalnya kayak gini nih. Membaca buku cerita ini sama seperti membaca sejarah Mesir kuno. Misalnya tentang dewa dan dewi Mesir kuno. Terus juga ada tulisan Mesir kuno yaitu hieroglif. Terus juga tentang silsilah raja-raja Mesir kuno yaitu Fir'aun. Dan banyak laki di sini tuh kalau tentang Mesir itu ada banyak banget di buku ini. Menurutku buku ini sangat seru. Ini ada petualangannya ini sangat imajinatif. Dan teman-teman bisa belajar banyak hal tentang Mesir kuno di buku ini. Jadi aku sangat mengajurkan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang suka dengan kebudayaan Mesir kuno. Aku sangat mengajurkan buku ini. Tapi ya kalau menurutku ya. Buku ini kalau dibandingkan dengan buku Harry Potter atau The Lord of the Rings. Itu masih satu tingkat di bawahnya. Aku sudah selesai baca buku ini. Buku yang nomor satu. Luar biasa bagus. Luar biasa menarik. Dan aku sudah mendapatkan buku yang nomor dua. Yaitu ini. The King Chronicles. The Throne of Fire. Ini. Ini versi bahasa Inggrisnya. Dan ini buku bekas. Jadi harganya luar biasa murah. Terima kasih Rick Riordan yang sudah menerbitkan buku yang luar biasa bagus seperti ini. Dan aku juga berterima kasih pada toko buku bekas. Karena sudah memberikanku buku yang murah. Itu tadi review buku untuk episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya.